Bupati Pati Haryanto bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati melaksanakan monitoring vaksin anak di Desa Langenharjo, Kecamatan Margrejo, tepatnya di SD Negeri 2 Langenharjo. Ini merupakan tindak lanjut atas pencanangan vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang dilaksanakan pada 28 Desember 2021 lalu. Bupati Pati Haryanto mengatakan bahwa pihaknya masih terus berupaya mengejar capaian vaksinasi baik vaksin untuk lansia maupun untuk umum. Kita kan punya kewenangan untuk memvaksin anak, hanya saja kan kebetulan persediaan kita itu belum terpenuhi secara keseluruhan. Untuk diketahui, keopatan pati telah memenuhi target capaian vaksin lebih dari 60 persen. Untuk lansia dan capaian 70 persen lebih untuk masyarakat umum sepekan sebelum memasuki tahun baru 2022. Pihaka mengaku optimis pelaksanaan vaksin anak relatif lebih mudah, sebab tim vaksinator langsung menjadwalkan datang ke sekolah atau puskesmas terdekat. Kita memanfaatkan vaksin yang ada, kita gunakan untuk memvaksin anak, agar tidak ketinggalan. Dan sekaligus, karena di sana sini sudah ada yang dapat jatah, kita nanti mengunggu. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati untuk vaksinasi anak di Kecamatan Margurujo, hari Senin ini dilakukan di SDN Dadirujo 1 dan 2, dengan sasaran 237 siswa. Sedangkan untuk SD Langanharujo 1 dan 2, sasaran vaksinasi adalah 220 siswa. Sedangkan di SD IT jenerus 58 siswa. Tim vaksinator juga mendatangi SD penambuhan dengan sasaran 174 siswa. Tim Liputan, Cahaya TV Tim Liputan, Cahaya TV Tim Liputan, Cahaya TV